Zindagi Baksa, Jame Ahmad Hai, Kiahi Piyarah, Ye Name Ahmad Hai, Zindagi Baksa, Gara-gara sebuah kata, kini di media sosial ramai mendicarakan kata tersebut, bahkan sampai ada yang membuat diagam sisilah kata, hingga sampai mengulik persoalan canda dan hukum. Inilah hasil pendidikan di Indonesia. Lalu, bagaimana sih sebenarnya seorang muslim menyingkapi politik saat ini? Selamat menyaksikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ayah, rahimakumullah. Ahlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap perkataan dan perbuatan. Ahlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berahlak kepada sesama. Dan, diri dari orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Kanjeng Nabi Baginda, Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma sali'ala Muhammad wa'ala ahli Muhammad. Al-Muslimu man salamal muslimun min lisanihi wa yadih. Muslim yang sejati adalah Muslim yang selamat dari lisannya dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang yang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih pun kata yang beradab. Bukan kata yang penuh prasangka, bukan kata yang penuh angkara, bukan kata yang berbumbu dusta, dan bukan kata yang dipenuhi kebencian kepada sesama. Ibn Mariam ke zikr ko jauh. Sahabat ayah yang berbahagia, Coba kita lihat seperti apa perpecahan di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, maka tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dahulu. Sebelum dilepaskan, maka bidik dulu. Sebelum dikatakan, pastikan dahulu. Orang yang cerdas lagi bijak adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, Maka kita perlu menahan sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu orang-orang yang dikatakan sumber masalah adalah orang yang sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata karena usaha, Namun, ahlak mulia yang menjadi penopangnya. Kita ingin apa yang kita cita-citakan meraih keberhasilan untuk terwujudnya harapan itu. Mari kita berkata yang baik sebagai cerminan ahlak mulia. Kalimat demi kalimat penuh simpati hingga Allah Ta'ala pun berkenan memberikan kemudahan. Semoga kita termasuk orang-orang yang semakin terampil mengelola lisan kita Agar terhindar dari ucapan yang mengandung dosa, Menyakiti orang lain dan berkata yang tidak berguna. Amin amin ya Rabbil alamin Wa akhirul dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi Bahagih ahimad seh hem nye pelkha ya Mera bostan kalam ahimad hai Mera bostan kalam ahimad hai Mera bostan kalam ahimad hai Kyan ji pihara Mitra ini nama eh Amin ahimad hai selamat menikmati